Hai hai, selamat pagi. Senang sekali bisa kembali berjumpa di Narasi Pagi bersamaku, Selvina Suryaningsi. Pagi ini, aku akan ajak kamu untuk simak sejumlah informasi terkini, mulai dari hasil rapat Kapolri dengan Komisi 3 DPR, kemudian ada pendaftaran jalur mandiri masuk PTN yang diusulkan dihapus, dan rencana pemerintah yang akan terapkan nirsentuh di seluruh ruas tol di Indonesia. Sementara itu, dari luar negeri ada kabar dari mantan Imam Besar Mas Judil Haram yang difoni 10 tahun penjara. Aduh, kenapa ya? Yuk langsung aja kita cek informasi selengkapnya. Setelah beberapa hari lalu, Komisi 3 rapat dengan Mahfud MD. Sekarang giliran Kapolri yang diinterogasi. Hmm, gimana ya hasil rapatnya? Komisi 3 DPR RI baru saja menggelar rapat kerja bareng Kapolri, Jendral Polisi Ilis Tio Sigit Prabowo, 24 Agustus 2022 kemarin. Dalam rapat ini, Kapolri diinterogasi seputar kasus kematian Brigadir Yosua. Ada beberapa keterangan yang disampaikan Listio, salah satunya soal internal Polri. Listio bilang ada 97 personel polisi yang kini sudah diperiksa terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. 35 orang anggota diantaranya diduga melanggar kode etik profesi. Selain itu, Listio juga bilang kalau proses sidang etik Sambo disebut bakal tuntas dalam waktu 30 hari ke depan. Ini jadi komitmen Kapolri untuk memberikan kepastian hukum terhadap para terduga pelanggar. Namun, Kapolri masih enggan mengungkap motif pembunuhan Brigadir Yosua dalam rapat ini. Listio menyebut motifnya bakal segera diungkap setelah pemeriksaan terhadap istri Ferdi Sambo selesai. Terkait motif ini, kami sementara sudah mendapatkan keterangan dari saudara FS. Namun, kami juga ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa Ibu PC. Sehingga nanti yang kami dapat, apalagi pada saat posisi beliau sebagai tersangka, apakah berubah atau tidak. Dengan demikian, kami bisa mendapatkan satu kebulatan terkait dengan masalah motif. Sebelumnya, pada rapat dengar pendapat dengan Kompolnas, Benny Harman sempat menyebut, Kapolri harus nonaktif agar kasus ini transparan. Nah, pada rapat kali ini, anggota Komisi 3 DPR Benny Harman mengklarifikasi soal usulan pemberhentian sementara Kapolri yang ia sampaikan saat rapat bareng Mahfud MD kemarin. Kerajaan Sambo begitu mendominasi institusi ini. Maka, pada saat itulah dalam konteks cerita Ketua Kompolnas yang adalah juga Menko Polhukam, bagaimana dia menceritakan bagaimana Pak Kapolri juga tersandra oleh Kerajaan Sambo ini. Maka, saat itulah saya mengusulkan, sekali lagi dalam konteks cerita beliau. Saya mengusulkan, kalau begitu Bapak Menko Polhukam, mengapa pada saat itu tidak diminta saja kepada Bapak Presiden supaya Pak Kapolri dinonaktifkan sementara untuk bisa ungkapkan kasus itu apa adanya. Selama rapat, ada yang unik juga nih. Bukannya fokus mencecar Kapolri, para anggota DPR malah saling berdebat sendiri dan lempar interupsi. Awalnya, anggota Komisi 3 Fraksi PKB di Ponusantara memberikan beberapa pertanyaan kepada Kapolri secara spesifik mengenai diagram yang berkaitan dengan konsorsium 303 yang beredar di internet. Diagram versi pertama, Verdi Sambo berada di pucuk pimpinan teratas. Lalu kedua, versi pucuk pimpinan yang ditempati kabar reskrim Komjen Agus Andrianto. Eh, Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni malah menginterupsi. Lalu dilanjutkan perang interupsi anggota DPR lainnya. Sekarang ini muncul konsorsium 303 yang baru tersebar di luar medsos. Pada bagian jaringan yang pertama, Pak Peri Sambo berada di puncak struktur yang melibatkan berapa jenderal bintang 1 dan bintang 2 serta berapa nama sipil yang menjadi pemasok dana judi. Sedangkan pada bagian konsorsium judi 03 yang baru menampilkan kabar reskrim Komjen Pol Agus Andrianto di puncak strukturnya yang diduga menerima setoran bos judi online dari kelompok Medan. Pak Dipo, saya interupsi. Lebih baik pertanyaannya adalah secara umum. Jangan dibacakan satu persatu, takutnya nanti menyalahartikan kepada orang-orang yang ada di depan sini. Berbeda dengan rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan Kompol Nas, Komnas HAM, dan LPSK pada 22 Agustus 2022 yang sedikit panas, RDP kali ini terasa lebih adem. Bahkan rapat antara Komisi 3 dengan Kapolri ini sebetulnya enggak terlalu intens. Sejumlah anggota DPR justru melayangkan pujian dan apresiasi ke Kapolri dalam upaya penuntasan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Saya hakul yakin bahwa apa yang Bapak lakukan itu sudah on the track, Pak. Buktinya dari mana? Buktinya adalah dari ketiga kasus ini mencuat, itu berbagai survei menunjukkan, ini tentu persepsi, Pak, ya. Persepsi publik. Itu sangat rasis turun, Pak. Tapi begitu Pak Kapolri membentuk tim SUS, kemudian melakukan beberapa hal, yang kemudian menetapkan efek sebagai tersangka, mulai, Pak. Kepercayaan publik mulai naik. Saya sebetulnya mengapresiasi langkah-langkah bijaksana yang dari awal digagas oleh Pak Kapolri dengan membentuk tim SUS. Yang akhirnya dari langkah-langkah yang baik ini ada lima tersangka utama dan ini memang sudah sesuai dan sejalan dengan harapan masyarakat, Pak. Tapi di sini kami harus apresiasi kepada Pak Kapolri, Pak Kapolri melakukan langkah tegas, menyelesaikannya dengan dibentuk tim SUS yang sekarang menjadi terang-benerang, ya. Gegara ini, warganet bilang DPR melempem, enggak kritis dan membandingkannya dengan RDP sebelumnya. Soalnya, saat rapat dengar pendapat sebelumnya dengan Kompolnas, para anggota Komisi 3 DPR terlihat garang mencucar Ketua Kompolnas yang juga menkopul hukam Mahfud MD. Salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi 3 Desmond Mahesa yang mempertanyakan peran Kompolnas. Sampai-sampai, Kompolnas cuma dianggap sebagai jubir Polri dan diminta untuk dibubarkan saja. Menanggapi sorotan soal beda sikap ini, anggota Komisi 3 Trimedia Panjaitan bilang kalau pujian dan apresiasi kepada Kapolri adalah bentuk penguatan kepada Polri. Mungkin mereka menganggap sudah luar biasa yang dilakukan oleh Kapolri. Tapi kan selain memuji, kita juga harus ada catatan-catatan kritik. Kalau saya, bagi saya, memberikan penguatan kepada Kapolri, dia harus yakin bahwa dia dihubung. Dan dia juga harus tak, jangan-jangan, ya terutama, gue bilang tadi lebih sip ya. Dia juga harus menginginkan lebih sip ya. Ngomong-ngomong soal kasus penembakan Brigadir Yosua, tersangka utama Erjen Polverdi Sambo dikabarkan mengirimkan surat pengunduran diri dari Polri pada 24 Agustus 2022 kemarin. Pihak Polri pun sudah menerima surat pengunduran dan akan memprosesnya lebih lanjut. Padahal, Sambo sendiri mau mengikuti sidang etik hari ini secara tertutup. Haduh, padahal kesempatan untuk mengurai permasalahan di internal Polri secara gamblang loh sebenarnya. Ya, walaupun nggak menyuarakan pembubaran kayak Kompolnas kemarin, setidaknya ada dorongan reformasi lah ya. Gara-gara kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru UNILA muncul desakan buat ngehapus pendaftaran jalur mandiri PTN nih. Salah satunya datang dari Komisi 10 DPR RI. Komisi 10 DPR RI menyebut bahwa lebih baik seleksi jalur mandiri untuk penerimaan mahasiswa baru dihapuskan. Ini agar nggak ada lobi-lobi lagi untuk bisa masuk PTN. Hal ini dinyatakan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf. Menurutnya, jalur mandiri bisa diganti dengan tes seleksi resmi dengan biaya semester progresif yang jelas dan terukur. Tak cuma itu, Dede juga berpendapat kalau perlu peninjauan ulang soal perguruan tinggi berbadan hukum atau PTN BH, yang akibatnya bikin PTN berlomba-lomba buka jalur mandiri. Terkait jalur afirmasi, Dede juga bilang kalau sebaiknya diperuntukkan bagi siswa berbakat di bidang non-akademik macam olahraga, pramuka, seni, dan lain sebagainya. Usulan ini buntut dari kasus korupsi oleh Rektor Universitas Lampung atau UNILA, Profesor Dr. Karomani. Ia dan dua bawahannya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK usai menerima suap mahasiswa baru jalur mandiri. Terkini, KPK sudah menggeledah sejumlah tempat seperti fakultas kedokteran dan hukum pada 23 Agustus 2022. Sebelumnya, KPK juga sudah menggeledah gedung Rektorat UNILA dan menyita sejumlah alat bukti. Elemen sipil pun juga setuju dengan wacana penghapusan jalur mandiri ini. Salah satunya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI. Menurut Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, jalur mandiri mendorong aksi suap sebab sulit mempertanggungjawabkan jika ada uang yang lebih besar yang harus dibayarkan mahasiswa buat masuk PTN. Menanggapi saran Komisi 10 dan Publik, Mendikbud Tristek Nadiemang Karim menyebut usulan untuk menghapus jalur mandiri akan ditampung dan dikaji lebih lanjut. Buat yang belum tahu, jalur mandiri sendiri adalah opsi untuk masuk PTN selain SNMPTN dan SBM PTN. Biasanya, calon mahasiswa yang gagal dalam SNM dan SBM akan ikutan jalur mandiri. Dalam Permendikbud No. 25 Tahun 2020, dijelaskan kalau mahasiswa jalur mandiri bakal kena biaya selain UKT, seperti iuran pengembangan institusi atau sering disebut sebagai uang pangkal. Beda halnya dengan SBM dan SNM yang enggak kena uang pangkal. Untuk kebijakan lanjutnya, bakal diatur kampus masing-masing. Kalau mengacu ke Permendikbud No. 34 Tahun 2010 sih, PTN mesti menerima mahasiswa jalur mandiri maksimal 40%, sedangkan seleksi nasional 60%. Jalur mandiri gini emang rentan banget sih ada penyuapan, apalagi kalau pihak kampusnya korup. Pokoknya semoga ada kebijakan yang bisa ngurangin suap-suapan ini deh. Udah tau belum? Mulai akhir tahun ini, keluar masuk jalan tol bakal pakai sistem nirsentuh bernama MLFF. Hmm, kayak gimana sih? Penerapan sistem transaksi tol nontonai nirsentuh alias Multiland Free Flow atau MLFF ini rencananya dimulai pada akhir tahun 2022. Ditargetkan pada akhir 2023, seluruh jalan tol di Indonesia sudah pakai sistem transaksi ini sebagai akses penggunaan jalan tol. Ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, Kementerian PUPR, Triyono Jasmono. Target kita di tahun 2022 akhir, kita bisa melaksanakan sistem Multiland Free Flow ini untuk keseluruhan luas jalan tol. Seperti itu. Bertahap ya, Pak? Betul. Untuk tahun 2022, Pak, bertahap, tapi 2023 akhir bisa keseluruhan. Sesuai namanya, MLFF menggunakan teknologi canggih berupa Global Navigation Satellite System atau GNSS, di mana nanti pengguna nggak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk tap kartu e-tol guna membayar biaya masuk. Sebagai gantinya, MLFF bakal diluncurkan dalam bentuk aplikasi berbasis smartphone yang diberi nama Cantas. Nah, lewat sinyal GNSS lah, nantinya diterima GPS untuk dicocokkan dengan rute yang dituju kendaraan yang sudah didaftarkan dalam aplikasi Cantas. Setelah pencocokan selesai, tarif tol akan dihitung secara otomatis dan pembayaran akan langsung terhubung dengan dompet elektronik yang telah kamu masukkan di aplikasi. Sehingga, pengguna hanya tinggal lewat dan tak perlu lagi berhenti untuk membayar tarif tol. Ada pun untuk meminimalkan kelalaian pembayaran tagihan, aplikasi Cantas akan terhubung langsung dengan sistem elektronik traffic law enforcement atau tiklang elektronik milik kepolisian RI. Dengan begini, pengguna yang enggak membayar tagihan bisa ditindak secara hukum. Penggunaan sistem nyersentuh ini lantas diklaim bisa menghilangkan antrian dan kemacetan yang selama ini disebabkan oleh pemakaian itol. Kemacetan ini dinilai bisa sebabkan kerugian negara hingga 4,4 triliun rupiah per tahun. Nah, ke depannya, pemerintah pun enggak menutup kemungkinan adanya penerapan sistem yang sama alias nyersentuh ini untuk beberapa hal lain, termasuk di rest area. Nah, nanti harapan kami ini PR lagi ke depan. Rest area-res area itu juga bisa terkoneksi dalam arti pembayarannya dengan menggunakan sistem. Jadi sudah cashless juga. Sudah cashless juga. Bahkan bisa order kopi di situ, datang ke rest area tinggal ambil. Sistem MLFF sendiri memang sudah diterapkan di beberapa negara maju, terutama di Eropa. Di Indonesia nantinya, sistem yang digunakan adalah sistem dengan navigasi satelit dengan teknologi Electronic Onboard Unit menggunakan smartphone. Semoga bermanfaat dan transparan deh penerapan kebijakan ini ya, terutama proses sosialisasinya nih, yang sebentar lagi bakal dimulai penerapannya. Gimana nih menurut kamu? Cocok enggak sistem ini dipakai di Indonesia? Otoritas Arab Saudi menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Imam Masjidil Haram gara-gara kutbahnya. Hmm, emang apa ya isi kutbahnya? Pengadilan Banding Arab Saudi dilaporkan memfonis eks Imam Masjidil Haram di Mekah, Sheikh Shaleh Al-Talib, dengan hukuman 10 tahun penjara pada 23 Agustus 2022 kemarin. Putusan ini pun membatalkan keputusan awal pengadilan kriminal khusus yang membebaskan Al-Talib sebagaimana disampaikan oleh kelompok pemerhatian Prisoners of Conscience yang sedari awal turut mengawal kasus ini. Sheikh Al-Talib sendiri ditangkap pada Agustus 2018 namun tak ada penjelasan resmi atas penahanan pria berusia 48 tahun ini. Tetapi kelompok Prisoners of Conscience mengatakan penangkapan terjadi enggak lama setelah pria yang juga seorang hakim ini menyampaikan kotbah tentang kewajiban umat Islam untuk berbicara menentang kejahatan di depan umum. Kala itu dilaporkan bahwa dalam ceramahnya Talib menjemoh pembauran lelaki dan perempuan yang bukan muhrim baik dalam konser dan sejumlah acara hiburan lain. Meski kotbah itu enggak ditujukan khusus ke keluarga kerajaan tapi memang terlihat Arab Saudi baru-baru ini tengah melonggarkan sejumlah aturannya di bawah Tetah Putra Mahkota Muhammad bin Salman. Di antaranya mengizinkan wanita menghadiri acara-acara publik yang bercampur dengan pria. Perempuan juga tak lagi diwajibkan mengenakan abaya hitam dan diperkenankan mengumudi mobil di jalan raya. Terlepas dari hal itu Arab Saudi sendiri dikenal rutin menangkap dan memenjarakan aktivis, penceramah, dan jurnalis tanpa alasan yang jelas. Pada musim panas 2017 setidaknya puluhan pengkutbah ditangkap. Di antara mereka yang ditangkap adalah ulama terkemuka Islam seperti Salman Al-Awdah, Awad Al-Korni, Fahan Al-Malki, Mustafa Hassan, dan Safar Al-Hawwali. Adapun Al-Awdah dan Al-Korni ditangkap September 2017 karena dituduh memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin, kelompok yang dinyatakan Arab Saudi sebagai organisasi teroris. Sementara sebagian lagi dipenjarakan karena mereka secara terbuka menyuruhkan rekonsiliasi antara negara-negara teluk ketika Saudi memelopori pengepungan terhadap negara tetangga Qatar. Kini, meski hubungan antara tetangga sekitar Arab Saudi sudah dinormalisasi, banyak dari ulama itu masih dipenjara. Hmm, di satu sisi ada upaya pelonggaran, tapi di sisi lain ada pengetatan rupanya ya, terutama soal pengawasan sikap warganya. Informasi tadi mengakhiri narasi pagi hari ini, tapi nggak perlu berkecil hati karena narasi pagi masih hadir lagi besok di jam yang sama jam 8 pagi. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat hari Kamis, tetap optimis dan jangan makan yang manis-manis. Sehat-sehat semuanya! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.